Inilah penampakan trotoar di depan kantor Kedutaan Besar atau Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Berdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, terdapat beton pembatas yang diletakkan di atas trotoar sehingga tak dapat dilalui pejalan kaki sejak 2013 silang. Namun kini, Pemprov DKI bersama Kedubes AS telah membuka akses trotoar tersebut setelah muncul protes dari Koalisi Pejalan Kaki. Dengan demikian, pejalan kaki di Jalan Medan Berdeka Selatan bisa dengan leluasa melintas di atas trotoar depan Kedubes AS. Meski begitu, petugas keamanan kantor Kedubes AS tetap berjaga di sisi trotoar untuk mengawasi setiap pejalan kaki yang lewat. Terkait hal itu, penjabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memberikan tanggapannya. Ia mengapresiasi gerak cepat Pemprov DKI Jakarta bersama Kedubes AS yang telah membuka kembali akses trotoar tersebut. Heru mengatakan, sebelumnya Kedubes AS telah bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta terkait pembukaan akses trotoar itu. Kedubes AS menyatakan tidak keberatan apabila trotoar tersebut dibuka kembali dan difungsikan sebagaimana mestinya. Sebelum dibuka, para pejalan kaki tidak dapat melintas, lantaran terhalang oleh beton dan harus berjalan di bahu jalan. Petugas keamanan juga selalu meminta kepada pejalan kaki untuk berpindah jalur ke bahu jalan ketika berada di depan kantor Kedubes AS. Terima kasih telah menonton!